Yang aku foto sebenarnya adalah si laptop. Ini menceritakan bahwa ini, teman-teman ini foto dengan nilai artistik yang tinggi. Nilai artistik tinggi begini ya teman-teman ya. Jadi ini mencater jago dari rumah teman-teman ya. Yang sebelah sini laptop, sebelah sana garasi. Garasi isinya BMW dari Oriflame. Di sini aku buka website Oriflame. Dan alangkah nyamannya kerja dari rumah itu luar biasa. Salah nih, tadi Mbak Nomi gak gitu? Kerja dari rumah itu rasanya luar biasa. Gimana tadi? Rasanya luar biasa. Hari ini aku mau cerita apa aja alat-alat digital platform yang aku pakai. Buat kembangin jaringan ya teman-teman. Sekarang aku boleh eksekutif. Alhamdulillah banget teman-teman ya. Penghasilanku sekarang berubah-ubah teman-teman ya. Udah siap belum? Ini yang telah ketahui nih. Dari pagi jantungan kan. Dikasih jantungan lagi. Oke aku akan lebih menyayang-nyayang hati lagi. Penghasilanku. Alhamdulillah ya teman-teman di Oriflame. Aduh. Tadi abis. Penghasilanku. Teman-teman pasang gila back-back ya. Ada mau rekam, rekam, rekam. Penghasilanku sekarang sebulannya. Kadang-kadang 90, kadang-kadang 100 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang manajer aja teman-teman ya. Manajer. Poinnya berapa sih? Kalau manajer misalnya 15 persen. Poinnya berapa? 4 ribu. Kok pada ngehafa berapa? 5 ribu. 4 ribu. Yang 4 ribu poin aja teman-teman. Kemarin kan syaratnya pertahankan Elsie ya. Gak susah. 4 ribu poin teman-teman. Minat di hotel. Tajir gak sih perusahaan kita nih ya? Tajir kan ya? Aduh kok datar-datar aja saking terbengong-bengong dengan tajirnya Orif Lebe. Saya lanjutkan. Nah. Oh ini bisnisnya banyak orang. Kok bisa kita banyak orang ya? Kok bisa ya? Aku alhamdulillah ini gak grogi teman-teman ya. Dan setelah aku pelajarin kenapa aku tidak grogi ternyata adalah tingkat penghasilan. Yang saya sayang-sayang tadi dah dulu. Tingkat penghasilan itu teman-teman ya. Akan naik. Eh kebalik deh jadinya kepalatnya. Kemedian itu akan naik. Seiring dengan meningkatnya penghasilan. Teman-teman kalau dicatat di bukunya mas belasinya. Dicatat-dicatat kayak pajak deh. Dicatat teman-teman ya. Ini bisnis impian banyak orang teman-teman. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Nih dia. Inilah aku yang kalau lagi di luar rumah. Kalau lagi di dalam rumah aku gak foto teman-teman. Gak secakep ingin terlaku di rumah ya. Jadi ngumpung aku di luar rumah aku foto-foto. Kan tadi kata Pak Indra ya. Ini aku lagi traveling. Bisa buka laptop. Lagi di taksi bisa buka HP. Lagi di cafe bisa. Ini anakmu yang kecil sekarang udah 3 tahun. Deket sengah keluarga bisa. Ini meja kerja aku dan suami. Sekarang kami sudah berpisah. Pisah meja kerja maksudnya ya. Pisa meja kerja. Aku kerja di kamar. Suamiku kerjanya di kemampenayaan. Saking luasnya rumah. Website Oriflame. Teman-teman buka ini gratis apa bayar? Aku mau tanya. Gratis. Gratis. Siapa yang udah dikasih gratis? Bukanya seminggu sekali. Ayo angkat tangan. Udah gratis bukanya? Seminggu sekali. Teman-teman kalau tanya. Mati buka website Oriflame. Sehari berapa kali? Coba tebak. Aku lah 2000 kali. Teman-teman. Setiap detik aku checkpoint. Eh gak checkpoint ya. Aku memantau jaringan aku maksudnya ya. Jadi aku buka ini tuh bukan hanya untuk order-order aja. Enggak teman-teman. Buka ini tuh bukan hanya untuk daftar remember aja. Enggak. Tapi di dalam sini banyak banget ilmu yang teman-teman bisa pelajari ya. Ini klikernya arahnya kemana sih? Seseorang. Ya. Mbak Cantik ini menjelaskan bahwa. Activity report sudah tahu teman-teman yang 6%. Tahu ada 6% disini? Ada? 6%. Activity report itu laporan tentang kondisi bisnis kita. Gampangannya ya teman-teman. Laporan tentang perkembangan jaringan kita. Activity report itu laporan tentang perkembangan jaringan kita. Kita bisa diakses 24 jam. Dan selalu online. Kapan aja kita bisa cek teman-teman ya. Karena bisa online. Bisnis kita bisa dibawa kemana aja. Dan kita bisa akses dari mana aja. Asal ada internet. Arif Lahm Beauty sudah pada install teman-teman? Sudah. Oke. Kece gak perusahaan kita ya. Disediakan aplikasi supaya kita bisa order-order tuh. Tinggal. Aduh. Bajian Arif. Untuk kalau mau gak keringetan pun bisa. Teman-teman cuma. Gini-gini doang. Terjainnya tuh ya. Gampang banget. Gampang banget. Ada yang bisa kok hasilannya berapa teman-teman tadi? Yang berdiri gini. Berapa? 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 Gimana? Gimana gak semangat ya? Kayak gitu ya. Lanjut. Ini bisa diakses oleh. Manager dan konsultan sudah bisa ya. Marif Lahm Business Application. Di sini kalau mau follow up. Download-downline. Gampang banget namanya. Kontaktnya. Statusnya ada teman-teman ya. Oke ya. Aku juga pakai tools namanya. Webinar. Webinar ya. Jangan fokus ke yang umumu itu jangan ya. Ini kalau kerja di rumah. Mejanya gak ngaruhan. Ini suamiku sedang mengadakan webinar ya. Suamiku sedang mengadakan webinar. Jadi Orif Lahm tuh keren gak sih? Cowok-cowok tuh kerjanya. Eh kamu kerjain apa? Orif Lahm? Ih kamu. Eh cowok-cowok jualan ganju. Eh gak gitu ya. Cowok-cowok ngerjain Orif Lahm. Kerjanya apa? Webinar. Cik. Webinar. Keren gak? Kerjanya dari mana Pak Angri? Dari rumah aja. Suami saya kebetulan Pak RT gitu. Pak RT. Pak Angri, Pak Angri. Kerjanya di mana? Ya saya kerja di rumah aja sama istri. Tapi lah lah pot-satok. Wuss. Pakai skarfi. Wuss. Pakai berbeda ya gitu. Kadang keluarnya. Gak pagi-pagi teman-teman. Gak. Kita gak pergi pagi-pagi. Kadang jam 10. Kadang jam 11. Kadang jam 3. Suka-suka kita. Jadi kita akan berbeda. Ini kerja apa? Ini kerjanya? Kerja di mana? Ini ya. Kerja di mana? Kerjanya di Orif Lahm. Kalau webinar teman-teman aku pakai. Ini yang kasih penjelasan yang detail banget. Yang harus 1 jam, 2 jam gitu. Pakai webinar ya. Sudah pernah webinar semuanya? Sudah pernah tahu kan ya? Dari Orif Lahm sudah ada ya? WhatsApp dulu ya. WhatsApp bro gitu. Kalau WA ini lebih gampang. Kenapa? Kalau aku pakai WA. Karena orang lebih. Rata-rata semua orang punya. Punya ya. WhatsApp ini punya. Kalau dulu misalnya. Yang single-single. Kalau gak tertahan yang single-single. Keren banget. Masih muda. Sudah semangat. Kerjain Oriflame. Bayangin 2 tahun lagi. 3 tahun lagi. Sudah pada jadi diamond. Jadi eksekutif. Amin. Dulu kalau kita misalnya cari pacar gitu ya. Yang ditanya. Rumahnya RT-nya mana? Kalau gak kita surat menurut. Jangan kita dulu ya Pak. Surat menurut ya. Kode postnya berapa? Kode postnya. Sekarang gak perlu teman-teman ya. Semua orang pasti punya WhatsApp ya. Jadi ini gampang. Ini juga aku pakai untuk training di grup. Dan kalau WhatsApp ini teman-teman ya. Kalau kita mau marah-marah dikit atau ngomel dikit gitu. Tinggal pencet apa? Voice note. Ya bukan marah-marah sih ya. Aku orangnya tidak pernah main. Danang apa? Pokoknya menyampaikan kesan gitu ya teman-teman. Pakai voice note ya. Nah ini dia. Facebook live. Ini yang terbaru. Teman-teman yang terbaru aku pakai ya. Yang terbaru Facebook live itu. Ini lagi ngasih nasihat-nasehat ke manager-managerku ya. Lagi aku lagi di restoran baso teman-teman ya. Bisa kasih training. Lagi di restoran baso. Makan baso tuh tinggal pencet klik. Aku nyalin. Ah teman-teman. Hari ini aku punya inspirasi yang bagus banget buat kalian ya. Coba dengarkan video live saya yang udah selesai. Pencet lagi 20 menit. Dimanapun kita berada bisa kasih training ke jaringan ya. Berapa harganya? Semua itu? Teman-teman. Gratis. Gratis. Jadi ikut-ikutan yang tadi ya. Gratis. Tapi saya gak bisa pencetnya cemangnya. Gratis teman-teman ya. Jadi wajib semangat mengerjain bisnis ini ya. Perkenalannya kebalik dan di terakhir ya. Oke sekian dari aku teman-teman. Dari hari ini. Semoga ini bermanfaat.